ini walaupun walaupun tim biru itu teamfightnya pasti kuat ya apalagi karena mereka kan bawa Faramis mereka punya ini ya ultimate-nya Faramis altar yang sangat itu yang bisa sangat dijel di dewa-dewakan dalam teamfight tapi itu terlalu 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 tapi ya cuma kalau sekarang tapi capitan aja ya while itu kalau gak salah dia si creature-nya emang one-man jadi ini hero power juga untuk lain juga untuk dari tim merah dan kita akan lihat seperti apakah match pertandingan hari ini dan match pertandingan ya pada malam hari ini kita akan lihat segera di main altang dimana dari junglernya Julian agak sedikit slow farming juga karena dia cuma bisa sampai dia harus dapat level 3 itu dia benar-benar slow banget farmingnya sementara link dia dengan finish points dan juga defiant sword itu dia juga itu mungkin untuk farming dia lebih cepat dan sekarang barusan juga ngomongin on one instant first block under 1 menit yang barang saya kalau bilang tadi kan wah ini benar-benar player yang bagus banget sambil aku peranakan lombang tapi itu dari one-man aja yang hero power itu seharusnya kalah sama brody aja kalah-kalah kalah dia dan dan menurut gue untuk antara juga ini efek juga baru saja kematikan oleh seorang julianya dan akhirnya harus itu balik tangan seorang segera kabur tapi tidak seperti yang akan disabur sehingga akhirnya harus segera ditumbangkan oleh seorang Julian double 2 kill pertama di menit under 2 menit sebelum turtle menurut gue ini cuan banget bentuk julianya menurut gue gimana berk? ya menurut gue tadi ini mereka tim merah itu agak mewasankan di top lane tadi ya karena mungkin kemauan hype ya kali ya jadi kalau mereka kebawa suasana udah agresi udah dapet udah pressing terus gitu kan ya dan jadinya mereka kebalik ya jadi gak close sampai gitu ya hanya untuk sebatas clearing mid aja itu barusan sebenarnya sehingga ada background lagi dan gantinya hanya menggunakan episode yang juga limun barusan tinggal tersisa darah terakhir berhasil kabul dan juga diamankan turtle oleh seorang Julian sehingga ini keuntungan untuk tim biru ada trade kill juga yang didapatkan ya menurut gue oke lah ini masih keuntungan yang benar-benar bagus banget dan sementara itu sniki-sniki Brody sedang disampari oleh Frankonya dan Frankonya akhirnya akhirnya kita lihat apakah wine akan ikut tumbang sepertinya tidak karena wan-wannya masih bisa boncat-boncat tapi sepertinya iya harus ditumbangkan dan ternyata wine juga diikuti tumbangkan oleh Faramis sebuah bertukar yang sangat-sangat tidak adil untuk tim merah dan kita lihat sungguh mempunyai sangat bagus dari Limune langsung freestyle untuk menumbangkan race iya gue kayaknya harus tarik omongan gue juliannya bener-bener perkasa banget 3 kill dan juga 2 assist dan ini seharusnya 100% participation ya seharusnya iya betul dari dari seorang julian ini 3 kill 2 2 assist total 5 jadi 100% participation participation dari juliannya juga sangat bagus sekali permainan dari suzel yang user mage dan kebetulan juga julian ini adalah fighter mage dengan skinnya yang menurut gue sangat bagus banget yuzu kaizen yaitu megumi fujikuro itu juga salah satu karakter favorit gue di animenya jadi ya dengan skin ini bisa kalian dapetin juga mumpung masih ada kesempatan kalian dapetin ya sebelum eventnya tuh habis aja dan ada tapi barusan ketahuan sama limenya dan akhirnya masih dikeluarkan dan akhirnya masih dikabur menggunakan tiran revenge yang keluar dari arah pertarungan bus di bagian tengah dan seperti ini adalah jadi pertarungan yang tidak menjabatkan itu dikeluarkan semua member langsung mundur tapi tidak mau masih mau dari hukum tapi tidak harus mundur juga karena semua member yang biru sudah mundur sehingga lagi-lagi pertarungan ditertal tapi tidak ada pertukaran nyawa sedikitpun silahkan berkata dan kita lihat sepertinya dari limone sudah mulai ini sudah menunggu lagi tapi terketahuan oleh wine dan kita lihat di bawah juga masih sedang ini ya fatalipsi melakukan clear line dengan cepat dan mungkin akan segera membantu melakukan plank kita lihat di sini Mbak Firo sebentar lagi akan muncul dari tim merah dan sepertinya fatalipsi akan mencoba atau mengganggunya apakah bisa iya uset 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 enak dia uset tapi ya berhasil didapetin sama sama linknya tapi lagi-lagi solo kill karena seorang darjah darjah segera ditumbangkan tapi sepertinya sal ditumbangkan juga petukaran satu-satu yang dimana petukaran ini termasuk yang adil karena ditukar sama goblank juga tapi itu menurutku tadi memberikan harapan yang sangat tinggi tapi lalu tiba-tiba langsung menumbangkan juan lepsinya parsanya harus menumbangkan tapi barusan tadi barusan gue ngomong-ngomong petukarannya itu tidak terlalu adil sekarang makin tidak adil karena harus ada dua yang ditumbangkan jadi pertukarannya menjadi yang adil ditambah juga hope tadi kalau gak salah mengeluarkan call alter pas melawan edit di bawah dan ada sepertinya hope akan segera dikalahkan dendangnya oleh seorang panjangnya berhasil dikalah ke arah seorang hope dengan sisi darat terakhir wainnya harus segera pulang juga dan masih tidak mau pulang dan akhirnya franko lagi menjadi undang di tangan seorang julian pertarungannya sama adil dikarenakan mereka kehilangan romnya di saat turtle masih ada tapi semua tidak akan ada kontes sepertinya dari tim merah jadi dan akhirnya perfect turtle untuk tim biru 3 untuk 3 dan juga suzal memfokuskan tapi berhasil untuk mengelamatkan dirinya tidak ada dikuarkan dan juga berlihat yang dikombokan kalau dikuarkan juga untuk mencoba menyelamatkan seorang suzal dan suzalnya berhasil menggunakan diberikan keadaannya oleh seorang julian dan juga parsa harus dikirim 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 disana dan akhirnya 3 orang harus ditumbangkan oleh tim biru ini benar-benar disaster kita lihat tadi tunggu ini walaupun belan dihan sudah dikeluarkan tapi mereka gagal untuk mendapatkan julian nah julian juga punya ini skill-nya yang sangat bagus yang bisa membuat dia imun ya tangannya itu benar-benar reflek cepat banget langsung keluarin enhance enhance change itu langsung langsung keluar langsung ini langsung kabur enhance itu cepet banget dan dress juga tadi sepertinya dia ada miskalkurasi karena mencoba mengejar julian yang punya basic dengan enhance itu wah apalagi mereka jika julian ini di jog magic dia akan ada sedikit tambahan lifestyle kalau misalnya dia udah sesuai melakukan itu enhance itu benar-benar benar-benar sakit dan juga ada sedikit menarik menarik dan barusan juga faramis harus dikombol dengan vote-nya tapi juga dibahasin dengan menubangkan seorang style-nya pertukaran satu untuk satu Lionel Down kembali tapi ya barusan tadi pertukarannya menurut lu gimana dia atau sosol ya sosol lah karena XP tuker midlane ya sosol lah menurutku tapi itu untungnya untungnya hop itu masih kalau misalnya stacknya udah banyak itu dia itu udah rugi parah soalnya hop bisa bangkit cuman langsung mati juga dan barusan air berladihan dikalkan alas seorang fatal FG terpaksa harus ditumbangkan dan harus keluar dikeluarkan oleh seorang hope dan hope berladi gajah seorang sadar seorang jurnal jadi seorang adab sebuah ultimate dari seorang jurnal itu tonal part memory yang menumbangkan seorang kangkuh pertukarannya menjadi tidak adil lagi-lagi menjadi tidak adil dan juga masalah sekarang ada di paramesia dimana hope ini memberikan harapan memberikan harapan untuk tim biru untuk kembali menunjukkan pertarungan dengan menggunakan call outer-nya membantu banget jadi saat ada member yang sekarang ada sebuah feather air strike yang dibuang ke seorang limun yang belum ada limun masih kuat-kuat darahnya masih cukup tebal juga dan coba melakukan setup-nya dan ada sebuah air dikeluarkan karena seorang limunnya dan akhirnya V30 harus ditanggungkan menggunakan kalau tempat memorinya lagi dan harus limun ditarik diumit semuanya diarahkan ke orang-orang saya dan akhir-orang saya dan V30 harus lagi ditumbangkan pertukaran tidak adil tidak ditukar dengan apapun silahkan kita lihat dan sepertinya karena dari tim apakah akan di res dan ternyata res mendapatkan lordnya berhasil mencuri dan sepertinya res juga akan berhasil kukir ini akan menjadi free lord tapi ternyata res berhasil menunjukkan performa yang sangat bagus dan berhasil mendapatkan lordnya di rom begitu saja yang kata ada yang merasa membuang laksanya lakukan solo kill lagi ke arah seorang dark character ini merupakan mimpi buruk yang diinginkan oleh semua tim gimana barusan yang harus susah what are you doing miskalkulasi lagi-lagi blunder dilakukan oleh tim biru ini merupakan langkah yang sangat tidak tepat lagi dan hold harus ditumbang tinggal menyisakan 2 orang saja 3 orang ditumbang dari tim biru ini mencati merah bercoba buka taram bersenang di buka komit harus segera ditumbangkan nanti yang bertahan lama lagi ini dia class ball octane terbang lama menku dituangkan tapi barusan kembali mencoba mencoba band sampai set hingga sehingga merah penyawa lagi mereka berdua ho segala segala punya mereka punya base harus ditumbangkan dan juga keれた dia harus dikeluarkan mencoba menemukan dikelar ikan keadaan ekor dikelar seorang framework dan Frank berhasil ditumbangkan begitu pula dark caster dan akhirnya comeback oleh Tim Merah 1-0 Tim Merah Munan mereka pun juara 3 utaranya sengit banget ya tadi itulah satu momen membalikkan segalanya tapi satu momennya sebenernya kalau di bened-bened segini belum kerasa tapi emang mereka momennya kesalahan sih, kesalahan besar dari mereka juga karena mereka sempat lundur karena udah kalah lo, tapi untuk bayinya awal mulanya dari bagus banget tadi ya